Intro Halo semua, kembali lagi bersama Dava disini Kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata seorang wanita yang dijuluki sebagai Dewi Koken yaitu Griselda Blanco Di tahun 80-an, ia menjadi pengedar narkoba terkenal di Miami dan bisa dibilang dialah yang lebih dulu sebelum Pablo Escobar merajai pasar di Amerika Meski Griselda dikenal sebagai seorang kriminal, pecandu narkoba dan tega membunuh suami-suaminya, ternyata dia punya kepedulian tinggi terhadap anak-anaknya Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja guys, pasang esetnya, jauhi tempat ramai dan kita mulai ceritanya Film ini berlatar di Medellín, Colombia pada tahun 54 Di daerah pinggiran seorang gadis bernama Griselda Blanco hidup di tengah-tengah keluarga yang serba kekurangan Hingga ia pun terpaksa disuruh oleh ibunya untuk menjadi seorang penghibur Suatu hari, Griselda melayani seorang bernama Fernando Dan setelah selesai, Fernando pun mengatakan kalau pembayarannya nanti saja kepada ibunya Namun, saat Griselda menyampaikan hal itu, si ibu pun marah besar dan mengusirnya dari rumah Karena ternyata, Fernando sering tak membayar dengan alasan ia tak pernah puas dengan pelayanan Griselda Yang terjadi setelahnya, Griselda melakukan hal di luar dugaan guys Ia datang ke Fernando, mengambil senjatanya dan langsung menembakinya sebagai balas dendam Setelahnya, ia pun pergi membawa seluruh uang milik Fernando Setelah kejadian itu, Griselda hidup di lingkungan kriminal Hingga tepat di tahun 1972, ia bersama Carlos suaminya berhasil pindah ke Amerika Atas bantuan teman suaminya yaitu Alberto Bravo Saat ini, Griselda punya tiga orang anak yaitu Uber, Dixon dan juga Osvaldo Untuk mencukupi kehidupan keluarganya ini, sementara suaminya hanya pekerja serabutan Griselda sering memasukkan pasport pesanan dari Alberto Nah, si Alberto ini selain menjadi penjual pasport ilegal, ia juga ternyata menjadi bandar koken Suatu hari, Griselda datang menemui Alberto dan mengungkapkan idenya mengenai bagaimana cara menyelundupkan koken dari Columbia Ia pun mengatakan kalau cara teraman adalah dengan menggunakan wanita-wanita cantik yang nantinya masing-masing akan menyembunyikan koken di dalam berat yang sudah dijahit dan dimodifikasi Untuk meyakinkan, tak dicurigai, ternyata Griselda saat itu juga membawa 1 kg tepung yang ia simpan di dalam berat dan juga korset yang ia pakai Ternyata guys, ide untuk bekerja sama dengan Alberto tak disetujui oleh suaminya Griselda pun menjelaskan kalau hal ini demi menutupi biaya hidup keluarga Namun, tetap saja Carlos tak setuju karena tak mau istrinya berakhir di penjara Perdebatan pun terjadi hingga akhirnya mereka berkelahi hebat dan Griselda mengusir suaminya karena merasa ia tidak bisa memberikan kehidupan yang baik untuk dirinya dan anak-anak Setelah berpisah dengan suaminya, Griselda benar-benar bekerja sama dengan Alberto dan di suatu malam dia pun bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Carolina Sepertinya Griselda menyukainya dan dalam perbincangan itu ia menawarkan kehidupan yang lebih baik untuknya Semakin hari, bisnisnya dengan Alberto semakin berkembang Griselda banyak memberikan ide penyelundupan, sementara untuk barangnya sendiri ia sudah punya koneksi dengan Pablo Escobar di Medellín Saat itu, Pablo belum mengembangkan bisnisnya sampai ke luar negeri, apalagi ke Amerika Setelah sekian lama, ia pun kembali ke kampung halamannya, namun bukan untuk mencari ibunya, melainkan untuk bekerja sama dengan Pablo Escobar Di sana, Griselda lah yang pertama kali berani membawa ratusan kilogram koken ke Amerika Ia pun membuat sebuah rumah konveksi yang khusus digunakan untuk memodifikasi pakaian dalam wanita yang digunakan dengan tujuan penyelundupan koken Saat ia pulang dari Medellín, ia pun berbincang dengan Carolina yang mengasuh anak-anaknya Mereka membicarakan kelakuan anak-anak Griselda di mana anak keduanya yaitu Dixon ternyata punya kebiasaan buruk suka bertaruh dan datang ke pacuan kuda Sementara anak bungsunya Osvaldo bahkan punya masalah belajar yang cukup serius Kedua anak ini ternyata berbeda dengan si sulung, uber yang pintar dan bisa lulus sekolah menengah atas dengan nilai yang sangat baik Suatu hari, Dixon dan Osvaldo yang merasa kurang dalam pelajaran di sekolah Menjelaskan kepada ibunya kalau mereka akan berhenti sekolah dan meminta agar bisa bekerja sama di dalam bisnis koken ibunya Di samping belum dewasa, ia juga menjelaskan kalau alasan pindah ke Amerika pada dasarnya Agar semua anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan dan tak terjurumus ke dalam hal kriminal seperti dirinya Satu tahun kemudian, Griselda akhirnya menikah dengan Alberto Di pesta pernikahannya ini, Griselda tampak berdansa dengan Carolina Dan dari tatapan keduanya, mereka pun ternyata sama-sama saling menyukai Hal ini juga dilihat dari caranya memperlakukan Carolina dengan memberikan apapun yang ia mau tanpa pernah marah kepadanya Suatu hari, seorang pengedar narkoba di kota Los Angeles tertangkap oleh DEA Seorang anggota bernama Jimmy memaksa pengedar tersebut memberitahukan siapa bandar besar yang memasok koken kepada mereka Setelah sedikit disiksa, ia akhirnya buka mulut kalau semua koken yang ia punya berasal dari Griselda Sementara itu, di saat yang bersamaan, anak buah Griselda melaporkan kalau DEA sudah mengantongi identitas dan alamatnya Griselda, Alberto, dan semua keluarganya pun langsung buru-buru menyiapkan barang-barang untuk kabur Dan akhirnya, saat polisi tiba, apartemen itu pun sudah kosong dan tak ada satupun jejak yang ia tinggalkan di sana Dan kini bisnis Griselda berpindah ke Miami Dan di sana, ia pun semakin sukses karena Miami adalah lahan narkoba yang sangat menjanjikan Ia kini punya kerajaan koken, harta yang melimpah, dan rumah yang sangat mewah Di sana, ia juga banyak mendapatkan pesaing bisnis Dan Griselda bahkan mencetuskan ide untuk melakukan penembakan dari sepeda motor untuk menghabisi musuh-musuhnya Bertahun-tahun, Griselda berbisnis di Miami Bahkan kini anak-anaknya pun sudah tumbuh dewasa Dua putranya bergabung dengan bisnis Sementara Uber putra pertamanya berkuliah layaknya pemuda normal Merasa bahwa keamanannya terancam oleh die sekaligus musuh dalam bisnisnya Keluarga Griselda pun akhirnya mempekerjakan kepala keamanan bernama Rudy Saat pertama kali bekerja, si Rudy ini ditugaskan untuk menghabisi ayah pacar Uber Karena berani mengatakan bahwa Susan anaknya sudah terlalu sering datang ke rumah para pecandu Cuma gara-gara dibilang keluarga pecandu guys Rudy pun akhirnya ditugaskan untuk segera menghabisi ayah Susan Beberapa hari kemudian saat mengadakan pesta ulang tahun Carolina Uber marah besar Ia tidak bisa memaafkan ibunya karena telah membunuh ayah Susan Yang padahal Susan tadinya akan ia nikahi Untuk membalaskan perbuatan ibunya Ia pun berhenti kuliah dan memutuskan untuk bergabung bersama bisnis ibunya Dan berhenti menjadi orang baik Hal itu tentu saja membuat Griselda sangat kecewa Karena kini semua anak-anaknya malah terjun dalam bisnis haram yang ia jalani Ditambah lagi, ia juga mendengar laporan dari Rudy Kalau Alberto yang kini di Medellin malah banyak menghabiskan waktu dengan para wanita penyelundu Carolina pun menenangkan Griselda dengan mengatakan Kalau ia akan selalu bersamanya dan menjadi orang yang ia percayai Satu tahun kemudian dengan berkembangnya bisnisnya Kejahatan pun semakin meningkat Banyak bandar-bandar yang ditangkap dan juga pembunuhan yang terjadi karena persaingan bisnis narkoba Suatu malam Griselda terbang bersama putranya Uber ke Medellin Di dalam pesawat itu, ia menasihati Uber agar tidak percaya pada siapapun Karena pada dasarnya, pria itu mudah dibohongi Sesamanya di Medellin, mereka berdua disambut oleh Rudy Dan langsung diberitahu kalau Alberto saat ini sedang berada di klub malam Mereka bertiga akhirnya pergi ke klub malam tersebut Dan benar saja, di sana Griselda melihat suaminya sedang asik berpesta dengan para wanita Tak lama kemudian guys, Alberto pergi ke belakang bersama seorang wanita Dan Griselda yang mengetahui hal itu langsung saja mengikutinya Apa yang dilaporkan Rudy ternyata benar Karena setelah ditanyai si wanita itu menjawab kalau ia sering berhubungan dengan Alberto Griselda yang sudah benar-benar kecewa tanpa pikir panjang langsung menghabisi mereka berdua Bukannya berdua atas kematian suaminya, Griselda malah membuat pesta besar di rumahnya Kini ia menjalankan bisnisnya sendiri dan mampu menghasilkan 8 juta dolar per minggunya Pablo Escobar, rekan bisnisnya sebagai pemasok koken dari Medellin datang ditemani seorang rekannya yaitu Dario Di pesta itu, Pablo pun mengungkapkan kalau ia sangat khawatir akan keselamatan Griselda Mengingat kini bisnisnya sedang berkembang sangat pesat Namun Griselda sendiri tetap yakin kalau ia akan aman dengan adanya penjagaan dari Rudy Pablo akhirnya meninggalkan pesta Tetapi ia menugaskan Dario agar tetap di sana untuk menjadi mata-matanya Dario dan Griselda akhirnya berkenalan dan mereka pun berdansa hingga terlarut dalam pesta Dan akhirnya timbul perasaan satu sama lain 10 bulan kemudian lahirlah seorang anak yang diberi nama Michael Corleone Anak itu ternyata hasil dari perkawinan Griselda dan juga Dario Semua orang pun senang termasuk Rudy yang datang terakhir dan mengucapkan selamat kepada mereka Dalam pertemuan itu, Griselda dan Dario sepakat kalau mereka akan menghabisi setiap saingan bisnisnya Rudy yang memang tahu dia sedang melakukan pencarian mencoba mengingatkan kalau ini bukanlah waktu yang tepat Tetapi Griselda, suaminya, serta anak-anaknya sudah yakin pada keputusan itu Mereka pun hanya ingin bisnis keluarganya saja yang berkibar di Miami Tepat di tanggal 11 Juli 79, ketika anak Griselda terlibat dalam pembantaian tersebut dan tak segan-segan menghabisi semua pesaingnya Setelahnya, suasana kota menjadi sangat mencekam dan pemberitaan terjadi di mana-mana Hingga banyak dari warga yang menuntut pemerintah untuk segera menuntaskan teror ini Suatu malam saat Griselda sedang mabuk, berkata pada Rudy dan Uber bahwa dia merasa bosan dan ingin ada hiburan Rudy pun menyarankan agar pergi ke klub malam, namun Griselda menolak karena hal itu sudah biasa Akhirnya mereka pun bertiga pergi untuk mengunjungi seorang yang mempunyai hutang Dengan sadisnya, mereka dibunuh bahkan kedua anaknya yang sedang tertidur juga tak luput dari kekejaman Griselda dan juga Uber Beberapa tahun kemudian, Dario menemui Pablo Escobar di Medellín Ia pun meminta untuk mengakhiri tugasnya sebagai mata-mata dan menyarankan agar segera membunuh Griselda untuk diambil alih bisnisnya Selain itu, ia juga tak mampu lagi menahan Griselda dan anak-anaknya yang semakin kesini, mereka semakin kejam melakukan pembunuhan seenaknya Sayangnya, Pablo tidak menanggapi hal itu karena saat ini ia sedang dalam kongres dan membutuhkan dana yang besar Yang mana dananya dihasilkan dari bisnis bersama Griselda Akhirnya, Dario pun pulang kembali dan sesampai di sana, ia melihat ketiga putra Griselda tengah bermain video game Ia kemudian terkejut karena melihat putranya Michael yang kini sudah besar memegang sebuah pistol yang merupakan hadiah dari kakak-kakaknya Semua kakak-kakaknya pun malah tertawa dan menurut mereka hal itu tak menjadi masalah Karena merasa direndahkan, Dario pun kemudian emosi dan menembak TV Keadaan pun menjadi panas hingga akhirnya Griselda segera memerintahkan anak buahnya untuk membawa Dario keluar Dario yang sudah stres dengan keadaan di rumahnya mencoba untuk menenangkan diri di sebuah klub malam Dan saat itulah guys, ia ditemui oleh seorang agen di IE dan menawarinya hidup normal bersama anaknya di Madeline jika ia bersedia menyerahkan Griselda Beberapa hari kemudian, saat Michael dan ketiga kakaknya bermain di taman ada sebuah mobil es krim yang berhenti Michael yang memang sangat menyukai es krim meminta izin kepada kakaknya untuk membeli Namun, tanpa diduga, ternyata mobil itu datang untuk menculiknya Michael pun akhirnya hilang tanpa bisa dikejar oleh ketiga kakaknya Kejadian itu membuat Griselda sangat terpukul Ia begitu marah pada anak-anaknya dan hampir menembak Uber jika tidak dihentikan oleh Dario Dario juga meyakinkan bahwa ia akan segera menemukan anaknya dan membunuh pelaku penculikan tersebut Setelah tiga minggu berlalu, tidak ada kabar dari Dario ataupun Michael Akhirnya Griselda mengetahui bahwa anaknya selama ini ternyata tidak diculik oleh orang lain Melainkan dibawa kabur oleh sang ayah ke kampung halamannya Hal itu, ia ketahui dari salah seorang penyelundup dari foto yang ia bawa dari Columbia Sudah bisa ditembak guys, bahwa tentu Griselda bisa menemukan mereka dengan mudah Suatu hari setelah menemani putranya berlatih sepak bola, Dario mesti mengalami hal yang tak disangka-sangka Mobilnya dicegat oleh sekelompok orang yang tak dikenal Seakan sudah tahu apa yang bakal terjadi, Dario pun mengatakan kepada anaknya Kalau ia sangat menyayanginya dan kemudian memeluknya dengan erat Setelah sang ayah tewas ditembak, Michael pun akhirnya dijemput oleh Rudy untuk kembali tinggal bersama ibunya Sayangnya sebelum Michael tiba, Carolina yang selalu ada untuk Griselda justru tewas karena overdosis narkoba Sekembalinya Michael dan akibat kematian Carolina, Griselda pun tak punya alasan lagi untuk tinggal Ia memutuskan beserta keluarganya untuk pindah ke California sekaligus bersembunyi dari kejaran DIA yang semakin mendekat Namun usahanya itu harus sia-sia Karena di sisi lain, DIA berhasil mendapat informasi di mana letak persembunyiannya Dan esok harinya, DIA berhasil menangkap ketiga anak Griselda saat tengah bersenang-senang di sebuah apartemen Anak buah Griselda yang lain yaitu Rudy juga tertangkap di sebuah penginapan Sementara itu, Griselda juga berhasil ditangkap Ia yang tahu bahwa ia sedang diawasi pada akhirnya dia menyerahkan diri tanpa suatu perlawanan Saat berada di dalam penjara, Griselda sempat dikunjungi oleh agen DIA yang selama ini mengejarnya Sang agen juga membawa foto yang diminta Griselda yaitu foto anak-anaknya dan juga foto Carolina Mereka pun berbincang dan Jimmy yang dari dulu mengejarnya meminta Griselda memberitahu siapa saja rekannya selama ini Dan jika ia mau, ia bisa mendapat sedikit keringanan hukuman Tapi disini Griselda menolak dan mengatakan bahwa ia tidak takut di penjara Meski bertanggung jawab atas banyak kasus pembunuhan dan kejahatan lainnya, Griselda hanya dihukum Bui selama 10 tahun Itu juga karena Rudy yang menjadi saksi penuntut mampu mengalihkan kasus Griselda dengan skandal telpon seknya bersama sekretaris di kantor jaksa wilayah setempat Setelah masa tahanannya habis, Griselda dan ketiga putranya dideportasi ke Kolumbia Dia menghabiskan masa tuanya di sana sendirian sama seperti masa kecilnya Naas untuk nasib ketiga putranya, karena tidak ada satupun yang bertahan hidup Dua putranya mati terbunuh oleh kartel yang ada di sana sementara Uber dia tewas bunuh diri Selanjutnya, Griselda juga tewas setelah ditembak oleh pengendara sepeda motor suruhan dari Pablo Escobar Dari kisahnya tersebut, kita bisa belajar bahwa kejahatan bisa terjadi karena adanya kerjasama di antara para pelakunya Selain itu, bahwa kekayaan tidak menjamin seseorang merasa bahagia dalam hidupnya Jadi jangan sampai hanya karena kita menginginkan kekayaan, lantas kita mengorbankan kehidupan dan keluarga kita Semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian dan juga bisa memberikan sedikit pelajaran untuk kalian guys Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya